Ya pemirsa untuk mengetahui tantangan seperti apakah yang kita hadapi saat ini dan apa saja agenda yang akan dilakukan dalam pengelolaan sumber daya air berkelanjutan. Kita akan simak paparan dari tim riset CNBC Indonesia oleh Putu Agus Pran Suamitra. Kami persilahkan. Terima kasih Sarifa. Jadi kalau kita berbicara masalah air, kalau di Indonesia mungkin itu terdengar sepele kayak gitu. Tapi sebenarnya masalah air itu adalah masalah yang sangat kompleks dan banyak terjadi di Indonesia ataupun di berbagai negara. Sebagai gambaran, masalah air itu kita lihat dari tubuh kita sendiri bagaimana air itu berkontribusi atau mengandung sekitar 60 sampai 70 persen. Itu tubuh kita adalah air. Kemudian tulang sekalipun yang notabene itu keras mengandung 22 persen air. Jadi itu benar-benar berpengaruh terhadap tubuh kita air tersebut. Kemudian kalau kita lihat bumi ini 70 persen itu adalah air. Memang sangat besar tapi jika kita lihat sebanyak 2,5 persen itu adalah air bersih. Sisanya itu adalah air laut. Jadi dari 2,5 persen ini pun masih banyak berada di dalam kutub ataupun di bawah tanah. Jadi yang kita gunakan sehari-hari itu misalnya untuk irigasi, keperluan sehari-hari dan sektor manufaktur maupun industri lainnya itu hanya 1 persen saja air bersih. Jadi air bersih itu memang sangat penting bagi kehidupan kita. Tetapi masalahnya saat ini dunia itu sedang mengalami kelangkaan air bersih. Mungkin seperti yang dipaparkan tadi oleh Bapak Wayan Koster kalau kepadatan penduduk itu menjadi salah satu penyebab kelangkaan air. Jadi kalau kita lihat secara global populasi penduduk itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dari tahun 1950 hingga saat ini itu peningkatannya sangat tajam. Dari tahun 1950 itu jumlah penduduk di dunia itu sekitar kurang dari 3 miliar. Sementara saat ini sudah hampir jadi 8 miliar. Jadi ada kenaikan jumlah penduduk yang sangat signifikan tetapi tidak dibarengi dengan penambahan jumlah air bersih kayak gitu. Jadi selain itu juga ada masalah pencemaran lingkungan. Seiring dengan kenaikan populasi penduduk maka pencemaran lingkungan menjadi lebih besar. Dan ada juga masalah iklim. Perubahan iklim itu yang menyebabkan terjadinya kelangkaan air semakin parah kayak gitu. Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 2 miliar orang di dunia ini mengalami atau tinggal di negara yang tingkat air bersihnya itu tidak memadai. Kemudian ada 4 miliar orang yang dimana setiap tahunnya itu dalam sebulan mereka pasti mengalami kelangkaan air bersih. Kalau kita lihat kelangkaan air bersih itu terjadi karena 2 faktor. Yang pertama adalah faktor fisik. Itu biasanya terjadi di negara-negara seperti Timur Tengah misalnya karena faktor ekologi. Kemudian yang kedua itu karena faktor ekonomi dimana kurangnya infrastruktur. Jadi bisa kita lihat disini ada mayoritas itu terjadi di negara-negara Afrika. Nah pembangunan infrastruktur ini yang menjadi masalah cukup besar ya cukup berat kayak gitu karena dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk membangun infrastruktur. Jadi berdasarkan estimasi dari OECD untuk mencapai Sustainable Development Goal mengenai air bersih dan sanitasi itu diperlukan biaya sekitar 6,7 triliun USD hingga tahun 2030. Jadi kalau dirupiahkan sekitar 100 ribu USD itu nilai yang sangat besar. Kemudian kalau kita lihat target di tahun 2050 itu biaya yang diperlukan bisa mencapai 22 triliun USD. Jadi benar-benar sangat besar. Itu baru masalah mengenai infrastruktur. Jadi belum kita lihat juga masalah perubahan iklim yang memicu bencana saat ini. Jadi bencana yang saat ini terjadi itu terutama karena air misalnya kekeringan kemudian ada lagi dengan banjir itu menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar ya. Di tahun 2021 itu diperkirakan lebih dari 200 miliar dolar. Kemudian kalau kita lihat data dari Aquanomics secara kumulatif kerugian ekonomi akibat bencana air itu bisa mencapai 5,6 triliun USD di tahun 2050. Jadi itu sebenarnya sudah sangat besar dan masalah yang cukup serius kayak gitu. Oleh karena itu masalah air ini sebenarnya bukan masalah pemerintah saja atau bukan masalah dari satu lembaga saja. Ini adalah masalah kita semua, masalah bersama. Jadi perlu ada kolaborasi kemudian inovasi untuk bagaimana mengelola air secara berkelanjutan. Nah dari situlah muncul World Water Forum. Ini menjadi wadah bagi para pemimpin negara kemudian ada korporasi, ada juga media, ada juga masyarakat. Semua berkumpul menjadi satu untuk mencari solusi bagaimana melakukan atau mengelola air agar bisa berkelanjutan. Jadi Indonesia sendiri sudah didapuk menjadi tuan rumah World Water Forum ke-10 pada 2024 mendatang. Dan ini bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk setidaknya menjadi laboratorium pengelolaan air kayak gitu. Pemerintah juga sudah beberapa melakukan berbeba hal seperti hingga tahun 2024 itu merencanakan pembangunan waduk multiguna. Nanti kedepannya itu bisa digunakan untuk saluran irigasi, kemudian air baku hingga pembangkit tenaga listrik. Jadi beberapa hal itu sudah dilakukan dan saya rasa mungkin tantangannya masih cukup besar. Nah untuk itulah dialog hari ini akan membahas bagaimana tantangan dan bagaimana menjawab tantangan itu mulai dari konservasi air, kesetaraan air, dan pengelolaan bencana. Jadi akan dibahas lebih mendalam pada dialog hari ini. Sekian, Safira terima kasih. Ya terima kasih Mas Putu dan demikian tadi pemaparannya dan satu poin yang tentunya bisa kita tekankan berkali-kali adalah air. Sebagai kebutuhan dasar manusia perlu kita jaga keberlanjutannya secara bersama. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan masuk ke dalam sesi diskusi dengan tema konservasi air untuk pembangunan berkelanjutan bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga Akademisi Bidang Sumber Daya Air UGM. Tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia.